Selamat pagi Nah Miss Heri Windawati ini kita akan lihat bagaimana perjalanannya dengan beasiswa Dan wah macem-macem deh nanti kalau kita ngomongin menanya Miss Heri Hai Sir Mike from Brisbane Hai Mbak Fia Anderson, Ricky Kapan kita PO-PO makanan enak nih? Iki Kitchen ya Akan segera muncul Saya tunggu-tunggu nih kemarin Banget Ya Miss Dwi Wind ini wah supporternya banyak nih Miss Dwi Wind nih Sir Mike sampai muncul juga nih Hai Miss Dwi Wind Hai Miss Dea Miss Dwi Wind kameranya boleh agak turun sedikit supaya wajah Miss Dwi Wind kelihatan Karena kepotong nih Wajah saya juga raya kepotong sedikit Kenapa? Suara kamu enak Bu? Suara Miss Dwi Wind oke? Suara aku oke enggak? Eh kebalik kita Sama-sama Oke Sebentar ya Kita akan cari tahu perjalanan Miss Dwi Wind Selama Miss Dwi Wind Berkarir di dunia hospitality industry Sampai akhirnya Terpikat dengan kita Dan menjalani jernihnya sebagai dosen Dan tidak hanya dosen Miss Dwi Wind ini adalah juga Head of internship di Podomoro University Miss Dwi Wind Apa kabar? Terima kasih Baik Miss Sibuk apa Miss? Selama liburan Eh kok liburan? Work from home Maaf Kok liburan? Liburan cuma lebaran ya? Work from home itu ya pastinya sibuk sama proyek-proyek kerjaan Juga pas selesai kerja Biasanya aku suka ikut trading-trading kayak gitu Ikut webinar Nah itu nanti yang akan kita kejar di belakangnya Oke Miss Sebelum kita masuk ke yang saat ini-saat ini Kita boleh nggak throw back our memories to 2005? Saat itu Miss Dwi Wind ini saya kenal sebagai penerima beasiswa unggulan Boleh cerita nggak Miss? Proses pada saat Miss Dwi Wind Menerima beasiswa unggulan tersebut 2006 Miss Dia Eh 2006 Sorry Sorry 2006 ya Yes Perjalanan dapat beasiswa itu sebenarnya penuh lika-liku banget Miss Dia Karena sebenarnya itu aku tadinya aku nggak mau ngambil jurusan hospitality Tadinya aku memutuskan aku mau ngambil passion aku adalah psikologi 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 oke Menjawab banyak hal itu Cuma memang kebetulan papaku pensiun Jadi memang tidak ada biaya segala macam untuk melanjutkan ke jurusan yang aku mau Which is itu harusnya ada di UI Nah akhirnya sambil aku cari-cari kerja segala macam Aku dapat info nih info beasiswa Beasiswa unggulan dari tante aku Terus akhirnya aku coba apply Soba apply akhirnya keterima dan itu seleksinya sangat ketat dari ratusan orang Yes I know itu waktu itu alat tesnya segala macam komplit banget ya Miss Iya jadi ada tes TPA terus juga ada tes kemampuan bahasa Terus juga macam-macam deh Miss Itu juga seleksinya dari berbagai kota Ada dari Ambon, ada yang dari Asia, ada yang dari Kupang Jadi benar-benar diseleksi dari berbagai kota gitu Nah waktu itu Miss satu angkatan berapa orang Miss yang menerima beasiswa unggulan itu Miss? Kita dibagi sekitar 60 orang Wow, dua kelas ya? Iya dua kelas Terus Satunya juga dari situ Nah Miss Nevi akan muncul sama kita besok di IG Live juga Miss Biwin Pada saat Miss Biwin menerima beasiswa tersebut Apakah tahu gambaran dengan program beasiswa tersebut? Gambaran ya? Oh iya Pada saat aku menerima gambarannya itu Sebenarnya cuma tahunnya itu awalnya adalah ada beasiswa Karena memang papa udah pengisiun Ada beasiswa yaudah ambil aja Kok masih satu linear kan sama aku Dulunya juga memang dari Akhirnya aku ambil Terus pas udah ngambil, keterima dan lain-lain Surprise juga Karena beasiswa tersebut itu aku cuma bayar 1 juta Jadi selama 4 tahun kuliah itu aku cuma bayar 1 juta sampai lulus Dan itu cuma biaya buat bayar graduation Dan juga aku diharuskan 2 tahun Sama 2 tahun training Dan itu harus di luar negeri Terus juga Ini yang seru banget nih 2 tahun training Yes Nah teman-teman ini yang seru dari Miss Biwin nih Jadi angkatan mereka itu pada saat masuk kan Belum begitu tahu tuh programnya seperti apa Terus waktu Saya ingat sekali waktu itu ada Ini di STP Trisakti ya Miss Biwin ya Waktu itu saya masih di sana juga Lalu ada Bu Fethi Lalu ada Pak Imam Udaya gitu ya Itu yang merumuskan lah bagaimana Beasiswa unggulan itu Lalu muncullah bahwa Teman-teman beasiswa unggulan ini Supaya menjadi ahli di bidangnya Maka diputuskan harus 2 tahun Training gitu Nah pada saat 2 tahun training itu Karena waktu itu saya adalah Head of internship di STP Trisakti Maka kita udah mulai pikir tuh Wah ini dimana ditempatkannya Nah Miss Biwin Masuk ke pengalaman Kuliahnya dulu nih Kuliahnya waktu itu kayaknya Kayak kuliah yang dikejar-kejar Waktu gak sih Miss? Ini supaya teman-teman tahu nih Bahwa program beasiswa itu juga datang Dengan berbagai macam Tantangan gitu Ya jadi tuh program beasiswanya tuh Bener-bener crowded banget jadwal kita Jadi tuh kita tuh Kerjaannya tuh cuma belajar Belajar-belajar Kalau zaman sekarang Kerja-kerjaan kita tuh Belajar-belajar-belajar Jadi dari hari Senin Sampai Sabtu itu Kita kuliah Dari pagi Jam 8 malam Kadang-kadang Kalau praktek dari jam 7 itu Sampai Jam 6 sore Dan jam 6 sore itu Kita masih begadang Sampai jam 2 pagi Karena kita banyak tugas Betul Kalau kata Miss Honey Kuliah kejar tayang Miss Kejar tayang banget Kata coach Jason Felix Iya dikejar-kejar Makanya nih Miss mentalnya Kuat banget nih Nah pada saat Miss Terus udah masuk ke proses Training Saya ingat sekali waktu itu Miss ikut program yang ke Malaysia ya Iya Yang pertama itu ikut program ke Malaysia Oke Gimana Miss ceritanya Apa yang Pengalaman yang bisa dibagi Selama Miss Bivin Ada di Bersama Dynasty Hotel ya Iya Dynasty Di Dynasty itu Kalau pengalamannya Sangat Seru banget Karena itu pengalaman Pertama kali Aku ke luar negeri kan Nah pada saat itu Juga galau banget kan Aduh bahasa Inggris Jelek Segala macam Gimana nih Di sana kan harus Ada melaku Jadi pada masuk ke sana Itu agak culture shock juga Karena kita bertemu dengan berbagai Culture gitu Ada yang Oriental Terus ada yang India Tapi Dan juga ada yang Melayu Kayak gitu Dan kita harus ngerti Orang-orangnya Seperti apa Terus gimana kita Treat orang Melayu Karena kadang-kadang Mereka juga Kalau kita Surfnya gak Sepenuh hati Terus juga Contoh kita bikin Tesarik salah Itu mereka gak Mereka akan marah gitu Yaudah ganti Kenapa ini bisa salah Segala macam Tapi yang paling disyukurin Pada saat di Malaysia itu Bisa jalan-jalan Terus juga Kita tinggal Di dalam hotel tersebut Oh iya Live in ya Live in di hotel ya Iya Saya sempat Saya sempat mampir tuh Ke kamarnya Miss Dwiwin Waktu itu Miss Dwiwin Kalau gak salah Berberapa ya Berlima ya Itu kayaknya Berlima ya Karena satu Kamar Jadi satu kamar Isinya tiga orang Jadi bener Kekeluarganya Bener-bener Banget gitu Karena Kita kan hidup kan Cuma sama orangnya Itu lagi Itu lagi kan Jadi dia Bener-bener Kekeluarganya itu Sangat tinggi Bener-bener Nah kata Sir Vincent nih Bapak Kaprodi kita Good morning Red ladies Betul Hari ini kita pakai Warna Favorit Miss Dwiwin Sama Sir Vincent Yaitu merah Merona Oh iya Itu Sir Vincent tuh Red blood banget tuh Warna kesukaannya Nah Miss Setelah Miss pulang dari Pulang dari Malaysia nih Kan kita Padatin lagi nih Terus Saya ingat banget Waktu itu kita Dapet tawaran yang luar biasa Dari Shamrilla Baraljisa Oman Nah Waktu itu kan Kalau anak beasiswa itu ya Teman-teman Buat semua yang Tau disini Itu Bukan Bukan mereka-mereka nih Bukan Miss Dwiwin dan teman-teman Yang memilih Mau dimana Tapi mereka Mau gak mau Harus ikut programnya Nah Pas Miss Dwiwin Dapet update nih Miss Yang berikutnya Internshipnya ke Oman ya Kalau gak salah Waktu itu selama satu tahun ya Kontraknya Apa yang dirasain Miss Dwiwin? Pada saat Tau Training kedua Koman Itu rasanya sangat Bahagia banget sih Bahagia yang tidak bisa Diutarankan Karena Kesempatan banget kan Kita bisa ke Timur Tengah Terus Kepikiran dia tuh kayak Aduh asik nih Bisa ke Arab Saudi Segala macam Terus juga yang Mereka Bener kata-kata Hanis Itu tuh berangkatnya Ada 100 orang Jadi kebayangkan Miss Itu tuh kayak Gerombolan Jadi Anak-anak bilang Wah Kita bernama orang Bayangkan 100 orang Barengan Yes Saya sangat Membayangkan kita Sampai ditangkep ya Miss Di Airport Saya inget banget Waktu itu Arya Suardika Yang memimpin Di depan Saya Pasukan sapu Di paling belakang Terus ada sekitar Dua atau tiga orang Ditangkep sama Petugas Karena Mereka foto-foto Di daerah Yang gak boleh foto-foto Di bandara Nah ini buat teman-teman Yang nanti pertama kali Inter di luar negeri Hati-hati ya Saya inget banget Ya karena kita baru-baru Nelihat Sempur-tengah Jadinya kayak Orang Norah itu Jaman dulu Nah Ini hadir nih Salah satu saksi Perjalanan kita Yaitu Miss Johandrani Saksi hidup itu ya Dari mulai Pengurusan Dokumen Terus sampai Kita stempel Dan segala macem Itu luar biasa Dan kita inget banget Kalau saya tidak salah Sekitar Seminggu Sebelum Kita berangkat Itu ada Sekitar 20 mahasiswa Dari kampus lain Yang terhambat Di satu negara Akhirnya gak bisa Berangkat ke Oman Jadi dibalikin lagi Ke kota asalnya Nah itu Akhirnya yang membuat Iya Akhirnya itu yang membuat Saya menghubungi KBRI Di Thailand Karena kita waktu itu Naik TRW Ya Miss Iya Jadi kita sampai Di bandara Kita di escort Sama Teman-teman Dari KBRI Terus setelah itu Kita mulus banget Mulus banget Tapi begitu kita udah Check in Segala macem Dimulailah Kehebohan terjadi Yaitu Digiring Sama petugas imigrasi Dan Apa namanya Ada yang hilang Paspornya Waktu itu ketinggalan Di kamar mandi Nah Miss Pada saat Miss Biwin di Oman Emang Miss Biwin tau Oman itu Negaranya gimana Ternyata Sepi Dan segala macem Itu Apa yang dirasain Sama Miss Biwin pada saat Udah nyampe Di Oman Pertamanya kan Terus juga Terus juga Kita harus Apa ya Adaptasi sama Culture Kayak kita Contoh kita mau ke pasar Kita naik angkot Itu Kadang-kadang ada yang Bo badan Segala macem Sampai kita Nggak nafas Di dalam mobil tersebut Gak nafas Terus yang paling kita Takutin juga itu Waktu kita baru Pertama kali Sampai Kita pikir Kita takut kan Takut nggak bisa Bahasa Arab Ternyata mereka Bahasanya adalah Bahasa Inggris Jadi Disitu kita Senang gitu Iya Dan Waktu itu Kalau nggak salah Kalau saya nggak salah Ingat Miss Kursnya Oman itu Tinggi sekali loh Betul nggak sih 32 ribu Kayaknya Satu Oman real 32 ribu Itu gede banget Wow Iya betul-betul Karena saya waktu Waktu nganterin ke sana Uh Gila Tukarnya mahal banget loh Makanya Walaupun Walaupun Di gajinya itu Cuma kecil Tapi tuh Kita sebagai anak kering Itu bisa hidup Dari duit tips Karena Tipsnya itu tuh Banyak banget Dan Sampai-sampai Aku juga bisa beli laptop Untuk adik aku Bisa kirim ke rumah Wajinya itu Kita simpan Karena Uang tips itu Kita bisa hidup Tergantung kita Gimana kita peres Sama tamu Itu Kekuatan Tips dari tamu Ternyata bisa Membuat Miss Liwin hidup Selama internship Di sana Nah Miss Pada saat Miss udah selesai Internship Karir pertamanya Miss Liwin Itu juga Di siang Rila Oman Kan Iya Bener Jadi itu Gimana tuh Miss Itu sangat Menarik banget sih Jadi Kan aku kan pulang itu Kan Februari kan Pulang Februari Terus kita langsung Dikejar Untuk ngerjain skripsi Kan Miss Mas Februari kita sampai Jak Indonesia Terus kita disuruh Kejar-kejar Ngerjain skripsi Jadi aku ngerjain skripsi Itu tuh Empat bulan Terus habis Sidang Terus aku ngomong Kayak gini Win balik lagi Ke Oman Kita ada Posisi vacant Tadinya kan Aku training kan Di family hotel Nah aku Ditalorinnya Di Al-Hassan Yang six star hotel itu Kita ada Vacancies Sebagai macam Jadi habis aku Lulus sidang Aku cuma Sebelum bulan Di Indonesia Aku langsung Kesana Dan itu Belum graduation Miss Pas aku udah disana Aku nego Tapi pak Aku nanti Di bulan Desember Aku ada graduation Aku minta izin pulang Seminggu aja Jadi Udah disana Terus balik Ke Indonesia lagi Khusus untuk graduation Yes Kalau kata Sersandi Miss Diliin Ceritain dong Nuansa dorm Di Oman Yang katanya Seru banget itu Nah ini Ternyata Miss Diliin Akhirnya jatuh cinta Nah Pada saat internship Kalau Anak-anak kita Mahasiswa Yang sudah membangun Hubungan Ini ada garis merah Sekali nih Antara semua Lulusan Maupun dosen Yang kita wawancara Di IG Live Adalah Jaga hubungan baik Dengan siapapun itu Sehingga kesempatan Muncul Nah itu yang terjadi Di Miss Wiwin Jadi Miss Wiwin Bukannya melamar kerja Tapi Dilamar dan ditawarin langsung Oleh manajernya Nah bahkan Sebelum graduation Miss Wiwin Udah mulai kerja Di Oman Miss Kata Seriyadi Mahal ya Graduationnya Harus tiket PP Oman Jakarta Oman Tapi One new lifetime ya Itu Menariknya Hidup Miss Wiwin nih Jadi Belum Lulus Belum Misuda Sudah Berangkat Dan di Oman Kayaknya Miss Wiwin lagi Ya Yes Miss Boleh diceritain gak Miss Pada saat Berangkat yang kedua kali Kali ini sebagai Employee Apa yang dirasain sama Miss Wiwin Yang dirasain pada saat Jadi employee Senang pastinya Kenapa senang Karena Belum Belum Misuda Tapi kita udah dapat Pekerjaan Yang mana Itu sangat Dinantikan orang kan Tapi aku ditawarin Sama bos aku Untuk balik sana Dan menurut aku Itu opportunity Yang sangat bagus Untuk Portfolio aku Kedepannya Dan juga Di offernya kan Ke hotel yang beda Dari tempat yang training Which is di Al-Hassan Dan Sangat Proud banget sih Dan senang gitu Kapan lagi kan Terima kasih Tempatan Dan sebagai staff Which is gajinya Pastinya lebih besar kan Biasanya Cuma ngerasain uang tips Terus gaji yang Al-Qadam Sebagai Al-Qadam Sekarang gajian Beneran ya Ya kayak gitu Jadi Sangat excited Oke Miss Ada hai Ibu Lili Ada Ibu Lili nih Welcome Ibu So happy You around Oh ternyata Sandi juga Juga barengan Sama Miss Vivian Di Oman ya Ah masa sih Kok aku gak pernah Ngeliat ya Oh ada Ada cem-ceman Sir Sandi Di Oman Oh bukan Sir Sandi Aku tau Aku tau Gak boleh kita bahas Disini ya Oke Nah tadi Miss 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 Hany bilang nih Ini adalah langkah pertama Miss Vivian masuk ke Luxury Hotel Karena Al-Hasan itu Bukan hanya sekedar Bintang 5 Tapi atasnya lagi Bintang 5 ya Miss Ya Itu Waktu jaman aku itu Didobatkan kayak Six star Karena kenapa Six star Karena tuh Dia bener-bener Hotelnya luxury Terus ada Priced beach Which is Itu cuma buat Tamu-tamu yang tinggal Ngerus itu Dan harganya juga Lebih mahal Terus setiap tamu Dapet Afternoon tea Terus dia bisa Akses ke Tiga hotel lain Wow Nah itu langkah Miss Vivian untuk Masuk ke Luxury Brand Karena setelah itu Semuanya Luxury Brand Miss Pulang dari sana Setelah kerja di Oman Miss Vivian Memutuskan untuk Masuk ke salah satu Brand yang Termasuk brand Yang saya Weary look up for Dan sering kita Jadikan sebagai Acuan untuk mengajar Yaitu The Rich Carlton Jakarta Mega Kuningan Boleh diceritain gak Miss Perjalanan Pada saat pulang ke Indonesia Lalu masuk ke Rich Carlton Sebagai front desk agent Sebenernya Aku tuh Pulang ke Indonesia Karena papa aku sakit Miss Yes I know that Ya jadi Jadi abis itu Akhirnya Apply di Hotel Nah aku Coba brand lain lah ya Karena Sudah Shangri-la Dari training Shangri-la Terus kerja Shangri-la Udah 2 tahun lebih Aku coba Apply nih Di The Rich Carlton Ikut Test Kepribadian Segala macam Akhirnya lulus Di sana Sebagai front desk agent Itu sangat Excited sih Karena Aku kan gak pernah Kerja front office Di Indonesia Dan itu Totally different Dari Currency-nya Biasanya kita handling Uang Comanerial Uang asing Terus ini Lebih banyak Indonesia Yang which is Uangnya tuh Banyak banget kan Iya Lembarannya Banyak banget ya Miss Lembarannya banyak banget Beda kayak di sana gitu Jadi memang harus Bener-bener adaptasi Tapi kalau dari segi service Jalan macam Pastinya sama kan Hampir sama Luar biasa ya Karena dari lakseri Al-Hasan Pindah ke Rich Carlton Nah Setelah itu Dimulailah Perjalanan Miss Biwin Masuk ke dunia Human resources Pindah ke Holiday Inn Tamprint Nah Miss Dari front desk agent Kenapa seorang Harry Windawati Itu tertarik Untuk Masuk ke dunia Human resources Ya Sebenernya Ada benang merahnya Karena kan Yang tadi awal Itu aku bilang Sebenernya Aku gak mau kuliah Di Hospitality Aku mau di Hospitality Nah Aku merasa Kayak Dua tahun Hampir tiga tahun Di Middle East Terus Setahun lebih Di front office Aku merasa Kayaknya Kayaknya Aku gak merasa Diri aku tuh Kedepannya Mau jadi front office Manager Kayak gitu Dan aku Ngeliat Ada temen aku Temen aku tuh Dia tuh Tadinya F&B service Terus dia jadi DHR Terus aku tanya Kok bisa sih Lo dari F&B service Terus ke HR Which is gak ada pengalaman Kenapa bisa diterima Diri skeleton Jadi DHR Terus dia bilang Kalau kita gak pernah Mencoba Kita gak pernah Tau kan kak Dia ngomong gitu Terus aku Mereka Kayak Bener banget Bener juga Jadi bisa ngomong Gitu kok Aku gak berani Akhirnya aku memutuskan Oke Ini time to move on Jadi walaupun aku udah jadi Permanent staff Di Rescalon Pada saat itu Which is Yang didambakan orang Untuk bertahan Karena udah permanent kan Aku memutuskan Oke Kebetulan ada tawaran Di Holding Express Disitu aku jadi HR leader Walaupun aku cuma sendirian Dan itu bintang 3 Tapi masih chain international Jadi aku berpikir Kayaknya kempatan aku Untuk growth Karena dia masih Chain international Itu masih bagus Karena intercontinental hotel Serukan termasuk Brand yang bagus Yaudah Akhirnya aku memutuskan Yaudah Walaupun gue sendiri Pindah deh kesana Gitu Bener Kalau kata Sir Jason Mesti coba ya Nah Tadi itu pesannya Dari Miss Dwin Luar biasa Bahwa Kalau kita gak pernah Coba Gimana kita bisa tahu Itu yang disampaikan oleh Teman Miss Dwin Dan dipakai oleh Miss Dwin Dan dia memeranikan diri Untuk lompat nih Kalau kata Tadi siapa ya Ada yang mendoakan Semoga Miss Dwin Nanti bisa menemukan Jalan psikologinya Wah Nanti kita akan lihat Jalan psikologinya Miss Dwin Udah dalem banget saat ini Miss Kita agak sedikit balik Miss ada pertanyaan Dari Seriyadi Apa keunikan Yang Miss temukan Pada saat Di Shangri Laoman Yang berbeda Dengan Riz Carlton Jakarta Padahal sama-sama Lakseri Selain Mata uang Yang memang Di kita Lembaranya lebih banyak Oke Yang membedakan adalah Kalau di Shangri La Itu kan resort hotel Resort hotel Terus segmentasi Pasarnya juga beda Kalau di sana Kita harus Sampering Tabu yang Uji Kebanyakan Family hotel Terus memang Orang-orang yang Tujuannya itu Datang ke sana Memang buat liburan doang Tapi kalau di Riz Carlton Bedanya adalah Itu bisnis hotel Jadi segmentasinya memang Orang-orang yang Bisis man Bisis woman Kayak gitu Memang beda banget Itu yang membedakan Kalau dari segi Segmentasi Kayak gitu Itu membuat Jadi Gaya servisnya Juga jadi beda banget Kalau yang di sini Maunya di pampering Yang di sana Maunya cepat-cepat Gitu ya Karena kalau misalkan Kayak bisnis hotel Kayak semacam Resortan kan Tamu-tamu Yang memang datang Untuk berlibur Itu kan Biasanya cuma ada di weekend Kalau hari ini biasa Tamu yang maunya Check-in Check-out itu Cepat gitu Beda kayak di resort Kayaknya masih layan Pantai Dan lain-lain Kayak gitu Nah Perjalanan Miss Bwin Di dunia Human Resources Semakin Valid Semakin dalam Pada saat Miss Bwin Memilih Untuk tertarik Menjadi opening team Buat teman-teman nih Kalau punya kesempatan Jadi opening team Please ambil Karena itu adalah Pengalaman Once in a lifetime Yang mungkin Akan memberikan Warna yang berbeda Dalam etos kerja Seseorang Miss Kenapa bisa tertarik Jadi Opening team Di sebuah hotel baru Nah kali ini Brandnya kembali Ke brand luxury Yaitu The Raffles Jakarta Apa yang membuat Miss Tertarik menjadi Opening team Di situ Miss Sebenernya aku Opening team Dua kali Miss Itu HR Yang aku pindah HR Itu dua-duanya Opening team Di Holiday Inn Express Oke Aku opening team Jadi bedanya adalah Waktu aku di Holiday Inn Express Samarin Aku Posisi aku adalah HR leader Tapi Aku gak punya atasan Sedangkan kan Misi aku pindah itu Kan aku mau belajar Sama orang yang bisa Jadi mentor aku gitu kan Akhirnya Ada Ada Buretno Waktu itu bilang ke aku Coba aja Ada hotel Buka Raffles Nah terus aku Dikasih deh itu Emailnya pakir Terus aku email Akhirnya dipanggil Kebesukan harinya Suruh sespen Terus keterima Dan itu pre-opening team juga Kenapa Aku Karena di Holiday Inn Express Kan aku gak ada mentor kan Di Raffles Karena itu hotel bintang 5 Terus luxury juga Aku ada kesempatan Bekerja dalam satu tim Yang memang Komplit gitu Bukan yang aku Cuma sebatang kara Makanya aku gak beri sebatan Dan Dan satu lagi Aku tahu banget Raffles itu tuh Brand bagus Karena waktu aku di Oman Temen aku itu Dia jadi HR di Raffles Dubai Jadi aku udah tahu Brand Raffles itu Udah dari lama Wow Nah ini Welcome Mas David Welcome Deliana Yes Yes Ini Apa Partir meditasi kita ya Setiap malam Miss Pada saat Miss Diwinnya Tadi ngomongin Mengenai satu orang Yang sama-sama mentor kita Dan Garis merah Dengan ser Cahyadi Kemaren Kebetulan Bapak yang sama Adalah Bapaknya Mas Cahyadi Di Four Seasons Sebelumnya Nah ini Sebetulnya kami bertiga ini Teman-teman Punya mentor yang Sama gitu Jadi Meskipun saya Gak pernah kerja Bareng beliau Tapi di asosiasi Beliau itu Salah satu mentor saya Pada saat saya Masuk ke dunia Human resources juga Miss Kalau kita lagi Jalan-jalan ke Raffles Kita kan waktu itu Main ke Raffles Terus kita menemukan Sebuah foto besar Wajah Miss Wewin Gak mungkin Itu foto Bisa ada di Dinding hotel Kalau tidak Miss Wewin Mencapai sesuatu Boleh cerita gak Miss Tentang pencapaian itu Jujur aja Aku tuh Bener-bener Shock banget Ya Miss Karena kan Itu Foto itu adalah Aku kepilih Jadi leader of quarter Which is Di Apa namanya Di Dalam dunia HR Itu kan Tabu kan HR menjadi Leader of quarter Atau colleague of demand Itu jarang Apalagi seorang pak chip Itu impossible gak sih Oh 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 Tentang pencapaian Seperti itu Iya Terus Pas lagi Karena aku yang ngurusin Calling activities Kayak Siapa pemenang leader of quarter Jalan-jalan Terus pada hari itu Pada saat Penyerahan Siapa yang jadi pemenang GM aku bilang GM aku bilang Untuk Bulan ini Kita gak ada leader of quarter Terus tiba-tiba Aku dipanggil And leader of quarter For this month Is Keri Mindewati Aduh disitu aku shock banget Dan aku Itu gak nyangka banget Maksudnya Kenapa aku tuh Bisa kepilih gitu Padahal Aku Karena kan sebenernya Aku sih prefer Mendingan orang lain Yang jadi leader of quarter Karena kan aku HR kan Aku gak usah Dijadikan pemenang Apapun tuh Gak masalah Karena aku bener-bener Melayani dari hati aku Mau karyawan aku tuh senang Terus tiba-tiba Aku menginominasi Aku menjujur aja Aku kaget banget Wow Miss Waktu itu nanya gak Kan ini Miss kan juga tipenya Kalau ada sesuatu Pasti ditanyain Tanya gak sama Pak Cip Kok bisa Kenapa Kok saya Kok kita yang HR Dikasih Penghargaan Nanya gak Miss Yubin sama Pak Cip tadi Atau DM Aku nanya sih Karena memang Aku tuh sama Pak Cip Gila kerja Jadi sering Apa namanya Kadang-kadang di ofis Aku berdua sama Pak Cip Aku nanya Apa Kenapa Aku yang dinominasiin Kenapa aku Dia little farter Dia bilang Kamu disurf Dia bilang kayak gitu Dia bilang katanya Ya aku bener-bener Totalitas Bantu karyawan Kayak Apa namanya Kayak ada Keselakaan Segala macam Aku bener-bener Di hari libur pun Aku akan Datang nyamperin karyawan Aku handle Kecelakaannya Dan lain-lain Kayak gitu Itu yang Aku gak mau Tanya lebih dalam Segala macam Intinya Pak Cip ngasih aku Penghargaan Kayak gitu Menurut aku Sangat memorable Sampai detik ini Itu achievement Yang sangat besar Hidup aku Yes Dan nanti Teman-teman Akan saya cariin Fotonya Dan saya pasang Di Instagram saya Pasti pengen tau kan Foto Itu ya Kalau 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 saya Gak sungkan sama Pak Cip Rasanya saya pengen bilang Pak Cip Boleh gak fotonya Apa Kita Copy Kita cetak lagi Kita pasang di kampus Pengen banget Punya foto itu Karena itu keren banget Jadi fotonya Bener-bener gede Itu segede Segede Miss Vivian ya fotonya Segede manusia Jadi kita semua yang masuk Langsung lihat Kalau kata Kata Mas Yaya Because you are a people person And Miss Nevi bilang Hai Miss Nevi Yes you deserve it Gitu ya Betul Kalau di kampus juga pulangnya Paling malem nih Miss Vivian Kalau HRnya Miss Vivian Enak banget Suka kasih jalan keluar Yang bagus banget Untuk staff Sangat wise Wow Thank you Miss Vivian Saya paling Suka Paling suka Dengar kata-kata Miss Vivian Pada saat dia menceritakan Mengenai HRnya adalah Matanya berbinar Terutama pada saat Bilang bahwa Aku mau Karyawan aku Senang Gitu ya Tuh Kata Serdowa Saya juga mau Foto saya Dipajang Boleh Britney Nanti saya pasang ya Fotonya di Instagram saya Karena saya pernah foto Dengan latar belakang Miss Vivian Yang sedang mendapatkan Penghargaan Leader of Quarter Di Raffles Hotel Jakarta Nah Dalam perjalanannya Miss Vivian ini Sampai ke Promotion dengan Pak Cip juga Dan kita ingat banget Waktu itu kita Udah approach Miss Vivian Secara personal Lalu Nah karena kita Mentornya sama Maka kita juga approach nih Sama Pak Cip gitu Menanyakan Pak adakah mungkin Opportunity Untuk Kita boleh Meminta Miss Vivian Akhirnya Waktu itu Saya sama Sir Vincent ya Yang sawan ke Raffles Terus dapat Restu Dari Dari Seorang mentor Yang luar biasa Saya ingat sekali Titipan beliau Titipannya adalah Begini Budaya Miss Vivian itu Adalah Pembelajar Jadi Pada saat Di satu tempat Dia diberi terus Ilmu Dan dia bisa Belajar terus Maka dia akan Berkembang luar biasa Di situ Dan betul sekali Teman-teman Jadi pada saat Miss Vivian ini Memegang department Internship di Podomoro Itu Percepatannya Juga luar biasa Jadi Itu yang kita rasain Bagaimana Miss Vivian Doing extra miles Untuk anak-anak Dan memastikan Semuanya berjalan Dengan baik Nah Sampai kita Akhirnya punya grup ya Miss Intermission Agent Miss Agent Iya Jadi Kita sampai punya grup Karena Miss Vivian itu Kalau Mengawal Berdua bersama Serbudi Mengawalnya itu Dengan sungguh-sungguh Karena ternyata Value yang dimiliki Miss Vivian adalah Aku mau Karyawan aku senang Dan itu sekarang Dibawa ke Level kampus Aku mau Mahasiswa aku Happy Jadi Meskipun Meskipun memang Kalau kita berhadapan Dengan orang banyak Kita gak akan bisa Senengin seribu orang ya Miss Jadi At least Niat baik Itulah Yang membuat Miss Vivian Memang Berbeda Dibandingkan Yang lain Jadi Uniquenessnya Dimana Ya disitu Karena People personnya Memang sangat kuat Miss Vivian Sampai ke Miss Vivian Promoted Di Hotel Revels Jakarta Apa yang Miss Vivian Pelajari Selama Dari Koordinator Sampai ke Assistant Manager Dan bisa dibagi Untuk calon-calon Talent Yang akan masuk Ke dunia Hospitality Itu kuncinya Adalah Persistensi Persistensi Untuk Mencapai Tujuan Yang kita Mau Karena Pada saat Aku Di HR Mungkin Kalau yang Aku ajar Anak 2017 Itu Aku Kadang-kadang Aku info Juga ke Mereka Jadi Roller Roller Coaster Itu sangat Apa ya Lika-lika Perjalanan Lika Tahun Empat Bulan Itu Sangat Banyak Karena Ada Momen Ketika Aku Ditinggal Sama Atasanku Segala Macem Aku Juga Belajar Sesuatu Hal Yang Baru Dari Yang Tadi Jangan Tau Tapi Pada saat Ibaratnya Aku Kehilangan Leaders Aku Mengambil Ibaratnya Walaupun Kerjaan Aku Banyak Aku Mengambil Itu Sebagai Learning Point Aku Lebih Bagus Karena Jarang-jarang Kita Ditinggal Leaders Terus Akhirnya Kita Dilimpahin Kerjaan Yang Sebenarnya Penkerjaan Kita Tapi Disitu Adalah Makin Mempercepat Aku Untuk Belajar Banyak Itu Yang Aku Senang Tidak 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 Kita Yang Punya Pengalaman Industrial Begitu Panjang Munculnya Adalah Miss Wien Selalu Bilang Persistensi Persistensi Itu Memang Penting Banget Bagaimana Kita Aim Something Dan Kita Go With It Yang Saya Suka Lagi Dari Dosen Seperti Mas Siaya Dan Miss Wien Adalah Pada Saat Ada Sesuatu Tantangan Don't Give Up Jadi Maju Aja Terus Dan Yang Lebih Keren Lagi Adalah Pada Saat Ada Masalah Semuanya Fokus Pada Solusinya Jadi Bukan Fokus Pada Masalahnya Itu Yang Keren Banget Jadi Bekerja Dengan Dengan Beliau Ini Menjadi Sangat Mudah Untuk Kami Karena Memang Mentality Industrial Banget Yang Memang Semuanya Solution Based Itu Yang Keren Banget Tadi Serdowas Cerita Tentang Bagaimana Kita Rame Rame Nungguin Anak Anak Yang Harus Kita Tarik Pulang Karena Pandemi Ini Dan Kita Semuanya Gantian Jaga Dan Kata Serdowas Dia Yang Dulu Tidur Iya Jadi Kita Ganti-gantian Aja Kadang Miss Bivin Sama Saya Kadang Saya Udah Seler Banget Saya Bila Saya Nggak Kuat Lagi Nih Miss Bivin Sama Serbudi Kadang Serbudi Sama Serdowas Jadi Kita Kalau Engga Ser Vincent Sama Miss Bivin Jadi Kita Uliran Aja Tapi Yang Paling Sering Standby Adalah Miss Bivin Karena Dia Yang Paling Kuat Tidur Tidur Karena Apa Ya Kalau Aku Dikasih Kerjaan Aku Harus Tuntasin Jadi Karena Itu Misi Penting Jadi Aku Harus Bener Make sure Mereka Pulang Sampai Rumah Yes Dan Yang Lebih Keren Lagi Adalah Anak Anak Kita Sangat Nur Pokoknya Sampai Rumah Foto Diapain Aja Jadi Mereka Sampai Mama Mamanya Papanya Bikinin Video Gimana Dia Disemprot Gimana Barangnya Disemprot Itu Sebuah Pengalaman Berharga Juga Buat Kita Mengawal Ya Miss Iya Itu Sangat Memorable Mereka Sangat Minum Minum Pokoknya 1,5 liter Terus Kamu Jaga Jarak Pakai Pasir Tahan Mereka Nurut Iya Iya Semuanya Nurut Dan Yang Lebih Keren Lagi Adalah Pada Saat Mereka Sudah Masuk Proses Ke Imigrasi Dan Segala Macem Itu Kita Nunggunya Nungguin Mau Lahiran Kayaknya Begitu Rasanya Miss Ivin Iya Ada yang Di karantina Nggak Nih Kita Ketika Sepertinya Gitu Kan Terus Juga Kita Cek Selam 14 Hari Keadaannya Gimana Pas Udah Sampai Rumah Kan Itu Udah Tanggal Segini Waktunya Ngecek Iya Itu Keren Banget Gimana Saya Banyak Belajar Dari Miss Winn Mengawal Dengan Hati Jadi Kita Kayaknya Jadi Cerewet Banget Tapi Pada Saat Kita Kawal Seperti Itu Mereka Tadinya Agak Kesel Karena Ini Kenapa Gue Diawasin Banget Tapi Setelah Kita Lihat Pandemi Ini Begitu Bahaya Jadi Semuanya Jadi Merasa Ternyata Saya Diperhatiin Kadang-kadang Kalau aku Kenal Sama Mamanya Mamanya Aku Whatsapp Juga Gimana Bu Artinya Udah Sampai Belum Oke Gak Kayak Gitu Panjang Terima Kasih Bu Lili Untung Punya Tim Hebat Ini Dalam Masa Pandemi Ini Tim Kita Ini Memang Luar Biasa Jadi Semuanya Berupaya Untuk Tetap Produktif Bahkan Lebih Produktif Jadi Work From Home Itu Rasanya Jadi Lebih Panjang Kenapa Karena Semuanya Berlomba-lomba Untuk Membuat Suatu Pencapaian Baru Dan Itu Yang Memang Luar Biasa Banget Jadi Itu Yang Membuat Kita Bertumbuh Bersama Dalam Sebuah Tim Miss Kita Masuk Di Bahasan Yang paling Saya Tunggu-tunggu Dalam IG Live Kita Yaitu Miss Bwin Ini Tidak Hanya Dia Suka Extended Dia Punya Kerjaan Tetapi Dia Juga Gini Pagi Udah Kerja Nih Seharian Sama Kita Jam 6 Tiba-tiba Dia Udah Di GBK Dia Latihan Lari Kan Kalau Enggak Tiba-tiba Jam 6 Dia Udah Mentoring Di Plaza Senayan Di CHRP Miss Nafas 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 Karena Aku Suka Suka Banget Belajar Kayaknya Sejak Aku Sampai Indonesia Kan 2012 Itu Aku Lanjut S2 Ambil Besis S2 Lulus 2014 Nah Sejak Saat Itu Aku Kalau Dalam Setahun Atau Dua Tahun Nggak Ada Sesuatu Belajar Samping Itu Kayaknya Dunia Rasanya Hampa Oh Dunia Rasanya Hampa Kalau Nggak Belajar Sesuatu Tuh Miss Bivin Patut Dicontoh Kita Sampai Kita Yang Lihat IG Nya Lelah Tau Nggak Kenapa Karena Miss Bivin Belajarnya Itu Kayak Maraton Ini Nggak 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 Bukan Maraton Kayak Sprint Tapi Jaraknya Kayak Maraton Kebayang Nggak Jadi Kecepatannya Kecepat Banget Tapi Panjang Jarak Tempunya Jadi Kayaknya Ada Satu Satu Workshop Yang Miss Bivin Ikutnya Sampai Berminggu-minggu Ya Miss Iya Itu Yang Pas Gabung Di Podomoro Itu Ikut Certified Design Learner Jadi Itu Sepuluh Sesi Itu Aku Baru Resign Which Is Aku Handovernya Banyak Banget Terus Aku Baru Masuk Di Podomoro Yang Aku Harus Adaptasi Terus Satu Minggu Aku Ikut Training Itu Juga Kenapa Aku Suka Belajar Selain Aku Selalu Pingin Nambah Ilmu Jadi Tahun 2015 Kan Aku Ikut Organisasi Toastmaster Public Speaking Nah Pas Aku Datang Di Perkumpulan Itu Aku Ngeliat Orang Habis Pulang Kerja Jam 7 Malam Kan Meeting Mulai Jam 7 Malam Ke Jam 9 Mereka 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 Dan Masih Semuat Belajar Sampai Jam 9 Lebih Gitu Posisinya Direktur Posisinya Manager Segala Macem Sedangkan Aku Jaman Dulu Masih Supervisor Aja Gitu Aku Melihat Gila Yang Udah Posisinya Tingkat Tinggi Tingkat Dewanya Masih Mau Belajar Terus Gue Ngebutiran Debu Kok Males Ya Kalau Mereka Juga Haus Akan Ilmu Aku Pun Juga Harus Seperti Mereka Dan Kita Belajar Semakin Kita Bodoh Maksudnya Kita Merasa Kita Udah Ngerti Tapi Pada Kita Belajar Ternyata Banyak Yang Kagak Ngerti Betul Saya Suka Banget Dengan Kalimat Misiewin Yang Terakhir Kita Semakin Banyak Belajar Kita Merasa Semakin Bodoh Bukan Bodoh Dalam Artian Ilmu Tapi Bodoh Artinya Bahwa Ternyata Banyak Hal Yang Belum Kita Pelajarin Dan Itu Yang Membuat Kita Tidak Menjadi Tinggi Hati Jadi Pada Saat Kita Sudah Merasa Tahu Segalanya Itu Bahaya Banget Mis Dalam Learning Lover Seperti Kita Jadi Kita Saya Suka Banget Bahkan Melihat Misiewin Itu Belajar Dan Kebanyakan Kalau saya Lihat Terkait Sama Psikologi Bahkan Terakhir Misiewin Sama Seriyadi Itu Ikut Kelasnya Mbak Dewi Lestari Kaizen Writing Kenapa? Karena Misiewin Pengen Menulis Jurnal Dan Menulis Artikel Yang Keren Jadi Itu Kece Banget Kalau kata Serdowes An expert Was Once A beginner Cacak Banget Ya Nah Mis Ada pertanyaan Dari Brittany Bagaimana Cara Misiewin Dapat Koneksi Buat Join Training Mis Hai Mbak Kiki Itu Salah Satu Teman Aku Di One CRP Jadi Pertamanya Adalah Ikut Toastmaster Mis Itu kan Ikut Toastmaster Public Speaking Itu kan Memang Orang-orangnya Jiwa Belajarnya Tingkat tinggi Akhirnya Aku Tahun 2015 Kan Aku Jadi Eksekutif Komite Di Toastmaster Kan Itu Lebih Serpent Leadership Jadi Kita Leadership Melayani Dan Nggak Dibayar Kita Harus Jadi Kita Tujuk Aku Jadi Sekretari Sama Vice President Public Relation Pada saat Itu Terus 2016 Aku Ikut Certified HR Professional Nah Pada saat Aku Ikut CHRP Itu Nah Itu Aku Jadi Mulai Banyak Koneksi Karena Sejak Aku Ikut Perkumpulan HR Certified Professional Itu Aku Ketemu Aku Join Sama Indonesia CRP Dulu Sekarang One CRP Nah Di One CRP Itu Teman-teman Aku Learner Lovers Contohnya Ada disini Mbak Kiki Rizky Fontana Jadi Tuh Dari Teman-teman Aku di One CRP Itu Aku Banyak Apa ya Win Itu Ada Trending Bagus Gue baru Ikut Itu Baru Ikut Coaching Terus Aku Kan One CRP Itu Organisasi Related Sama HR Community Kita Kerjanya Bikin Workshop Yang Related Sama HR Ataupun Trending Trending Hal Yang Mau Dibahas Selari Survey Di situ Aku Belajar Terus Juga Kalau Ada Trending Trending Yang Keren Itu Aku Direkomendasi Sama Teman-teman Aku Dari Aku Ikut Coaching Terus Ikut Jadi Banyak Teman Jadi Dari Mulut Kemulut Jadi Ngasih Tau Jadi Ikut Organisasi Ikut Organisasi Kemarin Waktu Sama Juliana Kita Minta Juju Untuk Ikut Salah Satu Organisasi Di Revenue Supaya Linknya Meningkat Ini Sama Dengan Miss Vivian Ikut Organisasi Mas 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 Saat Di Organisasi Itu Riyaya Itu Memang Famous Maksudnya Artis Dia Karena Mantan Anak Bonya Pasip Tapi Aku Nggak pernah Ngeliat Cuma Ngeliat Mukanya Di sosmed Akhirnya Aku Ketemu Tiba-tiba Di Toastmaster Aku Ketemu Itu Percaya Dipake Yang famous Itu Ketemu Di Toastmaster Legend Beliau Itu Dan Akhirnya Kerja bareng Sekarang Iya Bener Dan Kita Jadi Belajar Banyak Dari Mas Yaya Juga Di Hari Bagaimana Kita Organisational Behavior Itu Juga Banyak Belajar Dari Mas Yaya Nah Miss Bwin Ngobrol-ngobrol Mengenai Coaching Yang terakhir Yang keren Sampai Miss Bwin Membuka Voluntary Gitu Ya Bahwa Kita Bisa Dicoaching Oleh Timnya Miss Bwin Sebelum Kita Masuk Kesitu Miss Bwin Itu Juga Voluntir Di mana-mana Coba Ya Coba kita ulangi Lagi ya Kerjaan Iya Bisa Barengan Sama Sekolah Kadang-kadang Ikut Workshop Terus-terusan Ikut Sport Dengan Gangnya Yang medali-medali Itu Lari-lari Iya Eh Masih Sempat juga Menjadi Voluntir Ayo Gimana Miss Cerita mengenai Voluntir-voluntir Ini Miss Gak tau ya Miss Maksudnya Aku Passion Aku tuh juga Yang berhubungan Sama Filantropi Maksudnya Filantropi Itu kan Gak harus Bateri Tapi Dengan kita Membagikan Kasih sayang Kita Kesamakan Itu kan Termasuk Wujud Kita Kasih kita Kesamakan Nah So far sih Relawan yang aku Ikutin itu Kelas Inspirasi Itu kan Sharing Ke Adik-adik kita Dari anak Kelas SD Yang Miss Dia juga Ikutin kan Kelas 1 Sampai kelas 6 Terus juga Kelas Inspirasi Terus juga Aku ikut yang Special Olympic Yang ada di Podomor juga Aku tau Special Olympic Dari 2017 Yang aku Suka di Special Olympic Adalah Kita Membantu Adik-adik kita Yang memang IQ IQ Di bawah Rata-rata Itu aku Suka Banget Apa ya Ngajar mereka Tentang Finansial Keuangan Kayak gimana Intinya adalah Pada saat Kita menjadi Relawan Kita benar-benar Harus Sabar Tuh Kata Miss Kalau tadi Kata saya Miss Nafas Nggak sih Kalau kata Miss Nevi Miss Nen Pernah tidur Nggak sih Nah ini Menjawab Pertanyaan Dari Britney Miss Nen Nen Manajemennya Waktu Kok bisa Sebanyak Itu Gimana Gimana Gitu Pertanyaannya Ya Karena kan Itu kan Sebenarnya Sabtu minggu Kan Miss Aku sih Semakin Kesini Aku Aku suka Apa ya Aku suka Ngumpul Beda-beda Karena orang Beda-beda Karena ada yang Suka Ngumpul Sama temen Cuma buat Ngobrol Terus ada yang Shopping Atau gimana Kalau aku tuh Suka aja Apa ya Kumpul-kumpul Itu tuh Untuk belajar Terus ngomongin Temen-temen Aku sih bilang Aku tuh freak Maksudnya Lu tuh Kayaknya belajar Mulu Maksudnya Kalau gue sih Gak suka Kayak gitu Dia cuma Mau kayak Kalau misalnya Belajar Ya udah Satu aja Gitu Gak Yang lain Kalau aku kan Cari-cari yang lain Yang aku belum pernah Pelajarin kan Tapi menurut aku Itu meningkatkan Hormon endorfin aku Dan itu Aku semang Tuh Kalau Miss Dibin Untuk meningkatkan Hormon endorfinnya Dengan belajar Don't dare ya Jangan Berani-berani Bilang Miss Dibin Itu freak Awas Awas nih Don't you dare Miss Ini anak-anak Semuanya kangen Tasya Banyak belajar Dari Special Olympics Indonesia Itu Miss Dibin Yang kenalin kita Ke Kak Zilva Kak Zilva itu Barang-barang di Toastmaster ya Miss Terus setelah itu Terus setelah itu Miss Kayaknya masih panjang Banget nih Tapi waktu kita Sudah habis Jadi kalau kita Boleh wrap up Yang kita bisa Bila dari Miss Dibin Adalah Persistensi Dan Don't ever give up Gitu Jadi bagaimana Miss Dibin Mampu Untuk membagi waktunya Silahkan DM Ke Miss Dibin Di At Harry Windawati Yang pengen tahu Gimana sih Miss Dibin itu Bisa Terus-terusan Belajar Gitu ya Miss Thank you Miss Dibin Untuk sharing Inspiring journey Miss Dibin hari ini Dan I'll see you around Jangan lupa Besok kita ada Inspiring journey With Miss Nevi Ross Ya Sahabat dari Miss Dibin juga Dan sahabat dari kita semua So I thank you Miss Dibin Have a good day Today Thank you Miss Dibin Thank you semuanya Have a good day all Thank you I love you Miss Bye-bye Thank you